Status koin tersebut saat ini adalah stigma masyarakat Indonesia yang terus melekat dan menganggap bahwa nilai dan juga hasil tes akademik merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam suatu kehidupan. Permasalahannya di sini adalah hal ini didukung oleh universitas dan juga negara dalam penerimaan mahasiswa yang berbasis tes akademik. Akibatnya di sini adalah segala macam cara mulai dari jujur dan juga hingga melakukan kecurangan dapat dilakukan mahasiswa. Seperti yang kita akutin bersama, banyak sekali contoh mahasiswa yang dapat melakukan kecurangan dalam tes-tes akademik yang diselenggarakan universitas maupun juga negara. Dampak terburuknya adalah menjadikan stratifikasi pada masyarakat Indonesia dan bahkan juga mampu memiliki dampak pada sektor ekonomi dan juga sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Ada pun yang kami maksud dalam tes talenta bawaan, yakni tes yang mengungkap bakat dari seseorang yang nantinya akan diberitakan dalam petakan potensi kesuksesan dalam mahasiswa tersebut. Ada pun nilai atau tes akademik adalah tes yang berdasarkan pengetahuan seperti yang kita ketemu bersama yang telah dilakukan Indonesia saat ini, yaitu seperti SPF-PTN, ujian mandiri dari suatu universitas. Atas permasalahan inilah kami memberikan mekanisme. Poin yang pertama, kami akan melakukan tes talenta bawaan sejak SMA dan juga SMK di mana akan dilakukan tes secara tertulis dan juga wawancara. Hal ini kami lakukan selama tiga kali dalam jejang SMA dan juga SMK. Poin yang kedua, karena kebanyakan siswa SMA belum mampu menyalurkan bakat dirinya, maka kami akan mewadahinya. Kami akan membentuk badan pengembangan talenta siswa atau PTS dalam setiap sekolah SMA dan juga SMK yang mana akan dibina berdasarkan bakat yang telah dimiliki dari hasil tes tersebut. Yang nantinya akan dipersiapkan ke tahap tes talenta bawaan yang akhir atau final ketika menuju universitas. Sehingga siswa tidak perlu ragu dan juga memiliki bekal bakat yang terpendam yang telah keluar yang telah dibina oleh pemerintah. Sehingga kami sebagai tim pemerintah akan mencapai tujuan bersama kami yakni untuk mencejah terahkan generasi bangsa di masa depan nanti. Pemahasikan argumentasi dari perdebatan pada kali ini, kami memiliki tiga poin argumentasi. Poin yang pertama, mengapa tes talenta bawaan dapat dibenarkan. Poin yang kedua, bagaimana pengaruhnya MOSI ini dalam suatu negara. Dan poin yang ketiga, bagaimana realisasinya jika MOSI ini diterapkan. Poin yang pertama, mengapa tes talenta bawaan dapat dibenarkan. Karena semakin tahun demi tahun, Indonesia memiliki lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Seiring dengan juga peningkatannya jumlah penduduk. Bahkan, seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali lusun-lusun universitas yang menjadi pengangguran. Artinya disini adalah, tes secara akademik saat penerimaan mahasiswa pun tidak menjamin seseorang mahasiswa dapat mencapai kesuksesannya. Seperti yang kita ketahui bersama, karena paradigma masyarakat yang mengagung-agungkan nilai akademik adalah suatu yang membagakan, ini akan mengakibatkan anak-anak yang memiliki bakat yang terpendam akan tetap selalu memedam bakatnya sehingga tidak pernah keluar. Pertanyaannya, apakah ini yang Indonesia mau? Artinya disini adalah, ketika masyarakat, mahasiswa selalu memedam bakatnya, mereka akan selalu mengejar bidang akademik yang mana itu merupakan bukan ranah keahliannya. Artinya mereka akan selalu terbebani secara fisik dan juga mental. Ditambah lagi, banyak sekali mahasiswa yang masuk di universitas malah salah jurusan. Sehingga mereka justru malas-malasan, bahkan mereka keluar dari universitas. Artinya juga disini adalah, tes talenta bawaan patut dibenarkan, karena negara terlihat memang benar-benar hadir untuk mesejahterakan generasi bangsa. Seperti yang kita ketahui, tes akademik juga akan berpotensi namanya ketidakadilan terhadap SMK dan juga SMA. Di sini, SMK selalu didorong untuk mengembangkan keterampilan bukan akademiknya seperti yang diajarkan pada SMA. Hal ini akan memicu ketimpangan atau ketidakadilan di mana akan mengerucutkan SMK dalam masuk universitas. Secara akademik, mereka pun belum dapat memenuhi karena mereka tidak mempelajari seperti yang dilakukan oleh SMA. Belum lagi, siswa SMK yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka tidak memiliki biaya untuk mencari bimbingan belajar, akhirnya mereka tidak dapat menuju ke universitas. Berbeda halnya dengan SMA, yang memang sedari awal mereka telah dibina secara bakatnya, yaitu melalui wadah hipni ekstra kulikuler. Artinya, tes talenta bawaan bukan tengah-tengah dari permasalahan dari segala ketidakadilan yang kami yakin akan membawa Indonesia menjadi lebih maju. Poin yang kedua, bagaimana pengaruhnya MOS ini dalam suatu negara? Seperti yang kita ketahui bersama, UMKM, UKM, Kreator, dan segala pengusaha-pengusaha yang di Indonesia merupakan hal yang potensial bagi perekonomian Indonesia. Masalahnya di sini adalah banyak sekali mereka yang tidak sekolah dari universitas ataupun universitas, tetapi sangat peduli dari jurusannya dan bahkan berhenti di tengah-tengah jurusan. Oleh karena itu, kami melakukan tes talenta bawaannya yang mana kami percaya jika UMKM, UKM, dan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan seseorang yang terpelajar yang sesuai dengan jurusannya, maka perekonomian Indonesia akan lebih maju. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali contoh-contoh perusahaan di mana pendirinya bukan merupakan berasal dari universitas ataupun universitas, tetapi berbeda jurusan. Artinya pemerintah di sini hadir untuk membawa gebrakan yang maju untuk menjadikan Indonesia memiliki perekonomian yang lebih maju. Poin yang ketiga, bagaimana realisasi jika MOS ini diterapkan? Mari kita karakterisasi aktor-aktor yang terlibat. Poin yang pertama, mahasiswa. Mahasiswa di sini merupakan aktor yang sangat terdampak jika tidak disikapi dengan buruk. Mahasiswa akan menjadi masyarakat yang menanggung perekonomian Indonesia di masa depan nanti. Bayangkan, ketika sebelum MOS ini ditegakkan, mereka banyak yang keluar dari universitas. Mereka banyak pengangguran, artinya menjadi beban dari negara itu sendiri. Sedangkan negara sendiri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pengangguran di Indonesia. Kemudian, bakat potensi mereka akan selalu terpendam. Dan juga, ketika MOS ini ditegakkan, maka potensi mereka akan terus di asah. Dan apabila MOS ini ditegakkan juga, maka banyak sekali perekonomian Indonesia akan semakin maju. Artinya, dengan adanya tes ini, maka menjadi Indonesia menjadi negara yang maju. Dan juga, setelah itu tidak mendiskriminasi, yang tidak memiliki keahlian dan juga bakat dalam bidang akademis. Sehingga MOS ini patut untuk ditegakkan. Sekian, terima kasih.